Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa Secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyibuntuluki seganake guru bahasa Mangkasara Api lajarah bahasa Mangkasara Inake Siti Nurheida Generasi Smart School Berkarakter Cerdaski Apa kabar-kabar anak-anakkuannya loa? Bajik-bajik jakik ngasing? Syukuru Alhamdulillah Naki memuji mangi di karun Allah Subhanahu wa ta'ala Nasabak nasarin jepaki buku magasing Nak kuliki mangi sekolah Naki pinawangi papi lajaran Dari Life Smart School Bajik mi aneh papi lajaran Aloa erokupabatuan ki mangeri kate Yami anjo Memahami nilai budaya suku Makassar Dalam papasang toriolo Kisenjinjo apa nikana nilai budaya? Dalam budaya Makassar Terdapat kata sipakai nga Atau saling mengingatkan Ini tersurat melalui papasang Yang diungkapkan oleh Pemberi pesan atau tau apasang Kepada orang yang diberi pesan Atau tau ni pasang Nah dalam budaya suku Makassar itu Ada lima nilai Yang pertama nilai kejujuran Atau kalambusang Nilai kepemimpinan Atau parewa Atau pengulu Nilai sirik napace Kemudian nilai gotong royong Atau asamaturuk Nilai usaha Atau kerja keras Dalam bahasa Makassarnya Akareso Jari anesinampik limanya Eruku pawatuan ki mangerikate Uru runa iami anjo Kalambusang Atau kejujuran Salah satu faktor Yang sangat mendasari Budaya orang Makassar Dalam kehidupan sehari-hari Adalah kejujuran Apabila konsep ini terabaikan Maka akan menimbulkan Keresahan, kegelisahan Dan penderitaan Di kalangan masyarakat Dalam mengimplementasikan Makna Yang ada di tengah-tengah Kehidupan bermasyarakat Maka dapat dilihat Dari tiga dimensi Nah yang pertama itu Jujur terhadap Tuhan yang Maha Esa Kemudian Jujur sesama manusia Dan jujur terhadap Diri sendiri Sebagaimana yang diamanahkan Dalam papasang berikut ini Jadi Nia Talu Nanti kami tahu Anjari Malambu su Yang ini anjo Lambu suki Mangeri Karena Allah SWT Makarwana Lambu suki Mangeri Parantatau Maka taluna Lambu suki Segang apa Ya Lambu suki Mangeri Kalenta Nah ini apa Pasang Punah Nanti kami Lambu suki Mangeri Karena Yang empat jari Punamalaki Rikarainta Pak rupai Pasuruan Nang Nani liliang Papisangkana Nah Iya Iyanamo Tau Anggaukan Pasuruan Nani liliang Papisangka Maknase Iyami Antu Tanratau Salama Nani Kamase Yang Rikarain Empat jari Nah apa Artinya Jikalau Kamu Takut Kepada Tuhan Tunaikanlah Perintahnya Dan Hindarilah Larangannya Orang Yang Menjalankan Perintah Kemudian Meninggalkan Larangannya Itu Adalah Tanda Orang Yang Selamat Dan Sejahtera Dikasihi Oleh Sang Pencipta Jadi Suku Makassar Itu Mengajarkan Kita Bagaimana Jujur Bukan Cuman Kepada Orang Yang Melihat Kita Melainkan Yang Utama Itu Jujur Kepada Sang Pencipta Selain Jujur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Bersifat Vertikal Sebagaimana Yang Telah Dikemupakakan Di Atas Juga Yang Tak Kalah Pentingnya Adalah Jujur Terhadap Sesama Manusia Yang Sifatnya Horizontal Jujur Kepada Sesama Manusia Berarti Saling Menghormati Batas Batas Hak Orang Lain Jadi Selain Jujur Kepada Tuhan Sesama Manusia Juga Kita Penting Jujur Dan Saling Menghargai Menghormati Batas-batas Hak Dari Orang Lain Yang Jadi Kenapa Orang Terima dahulu dari suku Makassar itu mengajarkan bagaimana jujur kepada orang supaya bisa bersifat lebih baik lagi dan bisa belajar untuk jujur kepada diri sendiri itu untuk poin yang ketiga nah ini ada satu papasem bagaimana jujur kepada orang lain Tanggaraki Gauta, nah ia niali anrongguru ale bajika dan nite laki kodiyah, nah sahabat antu kanaya, si balak jintu bajikna siagang kodiyah kamatonji antu nawanawaya nah apa batuan amatilah perbuatanmu kemudian jadikanlah pelajaran betiklah yang baik tinggalkanlah yang jelek ucapan itu tempat kebaikan dan keburukan demikian pula halnya pikiran jadi sama dengan niasere paruntukkana aleka bilik kalenta punerut kiangka biliki tauwa jadi cubitlah diri kita terlebih dahulu sebelum mencubit orang lain jadi puna ki kak biliki kalenta nah pak risikini kasih ya berarti kamatonji jatawa jadi takuleng digaukan jadi amatilah perbuatanmu lihat dulu perbuatan tak kemudian jadikan pelajaran sesuatu pelajaran yang baik itu diberikan kepada orang sedangkan sesuatu yang buruk itu ditinggalkan dan tidak diberikan kepada orang lain nah itu sudah termasuk jujur kepada diri sendiri kemudian ada yang kedua kepemimpinan atau parewa atau pangulu dalam nilai budaya suku makasar dikenal juga dengan nilai kepemimpinan atau bisa disebut parewa atau pangulu untuk menjadi seorang pemimpin baik yang bersifat formal maupun informal diperlukan sejumlah persyaratan tertentu karena pemimpin itu merupakan simbol kebesaran dan kehormatan seseorang nah ada papasang disini tentang kepemimpinan kita lanjut ke latinnya iya pa nakule nyalneparewa sekretau niyapi nabalaki ananga pasala makasih rena mangasempi rigau-gau adakah makarwana baji pengampei mangeri tau jaya maka taluna sakbarapi rigau antabaya maka apakna malapi rikarainsi reya maka limana mangasempi risesena rapanga maka anana mangasempi ritujuna bicara ya jadi dalam suku makasar itu memilih pemimpin juga tidak sembarang jadi dia harus betul-betul memiliki enam hal itu yang pertama dia mengerti apa itu adat kemudian kedua dia bisa berbuat baik kepada semua orang yang ketiga dia sabar dengan apa yang menimpanya nasabah pun dia pemimpin kemudian dia tidak memiliki rasa sabar nanti kami kira-kira kodih pasti anjari pengulu pasti kodih nasabah tidak sabar pun tidak yang kurukur nanti laru pak bambang maka apakna malapi rikarain segera nah iya para lutung pun anjari pengulu para luki malapi risek ria nah ini risek ria karena Allah subhanahu wa ta'ala maka limana mangasempi risesena rapanga nah maka nanna mangasempi ritu juna bicaraya jadi dia paham jadi dia paham dengan apa yang akan dilakukan apa yang akan diangkat dalam keputusan-keputusannya jadi seorang pemimpin itu juga harus memiliki kebijakan nah ini tadi terjemahannya seorang baru dapat diangkat untuk menjadi seorang raja atau pemimpin apabila ia telah memenuhi enam pasal atau persyaratan yang pertama mengenal seluk-beluk ketentuan adat kedua berperilaku terpuji terhadap yang dipimpinnya ketiga tabah dan menghadapi musibah keempat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang kelima mendalami undang-undang atau ketatanegaraan atau punakati ada napa ngadakan kemudian yang terakhir mengetahui seluk-beluk dari pelaksanaan hukum nah selain kejujuran dalam nilai BwSK Makasar juga terdapat tentang nilai kepemimpinan seperti yang saya tadi jelaskan kemudian lanjut kita ke nilai budaya Makasar yang ketiga yaitu nilai kehormatan atau sirik na pace secara harfiah kata sirik berarti malu dapat pula berarti kehormatan harga diri dan martabat seseorang manusia sedangkan kata pace bermakna pedih dan perih yang dirasakan meresap ke dalam kalbu seorang karena melihat penderitaan orang lain jadi pace atau memiliki rasa simpati nah begitu tingginya penghargaan orang-orang Makasar terhadap sirik na pace ini sehingga dapat dijadikan barometer penilaian tentang layak tidaknya seseorang disebut tau atau manusia dalam konsep budaya Makasar itu tentang sirik na pace ada yang dikatakan tau dan rupa tau nah ketika dilihat secara singkat tau dan rupa tau itu mungkin memiliki hampir kesamaan tapi ternyata tidak kita lanjut dulu untuk papasangnya tentang sirik na pace iya iya namo tau alaka kisirika siagam malaka maknasa tanjari taumi antu apa terjemahannya sejak lama orang Makasar berpandangan bahwa keberadaan seorang perempuan dalam sebuah rumah tangga merupakan lambang kehormatan bagi keluarganya jadi ini papasang yang tadi iya iya namo tau alaka kisirika siagam malaka maknasa tanjari taumi antu jadi barang siapa yang menanggalkan rasa kehormatan atau harga dirinya itu tidak bisa dikatakan dia tahu cuman menjadi rupa tahu cuman hanya menyerupai manusia kenapa karena setiap manusia itu dihadiahkan atau memiliki rasa malu atau harga diri nah ini papasang ini bisa untuk wanita-wanita dari suku Makassar lambang kehormatan bagi keluarganya oleh karena itu ketinggian martabat seorang perempuan terkandung pada sanggup tidaknya menjaga dan mempertahankan kehormatan serta kesucian dirinya sebagaimana yang terungkap dalam papasang yang mengatakan kapan rakan nabai nea ampela kisiri na yang artinya kehancurannya seorang perempuan pada saat ia mengorbankan kehormatannya jadi ini betul-betul untuk suku Makassar sangat menjunjung tinggi wanitanya selanjutnya dapat menempatkan diri pada posisi yang semestinya sebagaimana yang tercermin dalam ungkapan empoi rigau siratan naya disamping itu ia juga pandai menempatkan orang lain pada tempat yang semestinya maksudnya ialah siri napa dalam konsep itau ini juga menggambarkan masyarakat suku Makassar dapat saling menghargai sesama manusia empoi rigau siratan naya jadi dia dalam kesamaan kedudukan atau biasa kita kenal dengan memanusiakan manusia kemudian katutui siriknu nanujagai akalaknu nasabaiya mi anjo sirika siaga malaka akjo jor rini yakna tau mattojen tojen nah apa artinya yaitu peliharalah kehormatanmu serta takwamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena siri dan takwa itulah yang menjadi identitas manusia yang paripurna sama seperti yang tadi saya katakan tidak dikatakan manusia sempurna ketika telah menanggalkan kehormatan atau tidak memiliki rasa harga diri mereka yang diistilahkan rupa tau adalah kebalikan dari apa yang tadi saya katakan tau dan rupa tau jadi tau dan rupa tau ini memiliki arti yang berbeda orang-orang seperti itu bukanlah tau atau manusia melainkan ia hanyalah makhluk yang menyerupai manusia jadi sehingga disebut rupa tau atau menyerupai manusia atau orang kemudian ada nilai yang ketiga yaitu gotong royong atau asamatur gotong royong ataupun persatuan menjadi bagian yang terpenting dalam budaya suku makasar yang disimbolkan pada ungkapan bulo sibatang asamatur bayau sibatu dan gausere atau kanasere hal ini tercermin dari papasan toriolo yang mengatakan jadi gotong royong itu bulo sibatang jadi sesuatu orang suku makasar itu bagaimana dia bergotong royong contoh dalam kegiatan bergotong royong nilai budaya dalam suku makasar apalete balak lepaki acini tau borong borong mengangkat balak kayu nah ia menjenikan asamatur atau bulo sibatang dia berkumpul untuk menyatukan kekuatan kemudian sama-sama mengangkat beban yaitu rumah yang akan dipindahkan itu merupakan contoh dari bagaimana gotong royong dari suku makasar borong bulo sibatang jadi dia rasa persatuan suku makasar itu sangat kuat nah kemudian ada yang artinya meminta dale oke kita lanjut ke akareso nah disini setiap individu tidak boleh berprinsip seperti dalam ungkapan mas kasar eroanganre teakareso atau dia mau makan tapi tidak mau bekerja anak-anak sekarang memplesetkan eroanganre teakareso menjadi eroandeteco nah itu berarti dia orang yang tidak ingin berusaha tau apalah-palah atau meminta-minta prinsip seperti itu tersebut merupakan sikap batin yang sangat tercela karena itu harus diatasi dengan akareso atau anjama bekerja keras sebagaimana dikemukakan dalam papasan berikut jadi meminta itu meminta itu baik tapi ketika memberi itu jauh lebih mulia kerja keras sama artinya dengan kata kareso atau tamat tapu dalam bahasa makasar kareso berarti kerja keras dan tamat tapu berarti keras kerja keras adalah salah satu sikap hidup yang perlu ditanamkan kepada setiap individu dalam mengerjakan sesuatu ini ada lagi contoh papasan tentang kerja keras atau berusaha setiap individu harus selalu bekerja keras dan tekun bekerja apa saja asalkan halal hanya dengan cara seperti ini keselarasan atau keserasian dan keharmonisan antara kehidupan lahiria dan batinia akan tercapai jadi ada juga satu pepatah yang saya bahasa makasarkan yaitu kenapa tangan itu lebih baik menghadap ke bawah daripada menghadap ke atas jadi kita lebih baik memberi daripada meminta jadi suku makasar itu sangat menentang orang-orang yang tidak ingin berusaha karena dari dulu nenek moyang kita mengajarkan kita bagaimana kita bisa tujuti rasa atau reso jadi mengajarkan bagaimana selalu berusaha dan tidak berpangku tangan kepada orang lain selama kita masih bisa berusaha maka tidak apa dilakukan apapun pekerjaan kita yang jelas itu halal dan tidak meminta-minta selamat menikmati Terima kasih Terima kasih